Al-Fatihah 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 sudah sempurna. Gak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi, kita ikut. Apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah. Sudah sempurna. Ikut. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau sudah buat yang baru, lama-kelamaan, akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan, ketika dia menyesatkan manusia, itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan, وَلَا تَتَّبِيُوا خُطْوَةِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia, khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Di dalam kitabnya Syarhu Sunnah. Orang, setan itu ketika menyesatkan manusia, itu dengan bid'ah. Yang tadinya bid'ah itu kecil. Dianggap kecil. Dianggap remeh. Kemudian menjadi besar, menjadi besar. Dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Saya ambil contoh. Tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid. Bikin halakoh. Kata pimpinannya, Sabbi humi'ah. Yang lain bilang, Kabbir umi'ah. Halil umi'ah. Bacalah takbir seratus kali. Bacalah subhanallah seratus kali. Bacalah Allah seratus kali. Cuma gitu aja. Dipimpin, mulai dia zikir. Istilah orang sekarang, zikir jama'i. Berjama'ah. Gak ada zikir jama'i dalam Islam. Gak ada. Ikut berjama'ah. Nabi gak pernah contohkan. Awalnya itu. Akhirnya Abdul Mas'ud, Radhi Allah, lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang, kadang-kadang tidak ada, seperti Abdul Mas'ud, Radhi Allah'u'an. Ingkarul mungkar. Perbuatannya baik. Tasbih baik. Tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi, dan gak pernah ada di zaman Nabi, dan di zaman sahabat gak ada. Dilakukan oleh orang ini. Dikur dengan keras. Sampai kata mereka, Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul gak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, Alhamdulillah, walayal Allah akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang gak benar. Caranya Nabi gak contohkan. Zikirnya benar. Karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayu'alladzina amnadhkurullah zikrang, kathira wa sabbi'u bukratahu wa'asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbir Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Allah bil-Mas'ud mengatakan, radiyallahu'an, wa kam min muridinil khairi lani usibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan, itu gak sesuai dengan sunnah. Gak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung, setelah kejadian itu, ditinggal Al-Mas'ud, perawih hadis ini mengatakan, ternyata orang-orang yang zikir di jamaah itu, dia bergabung dengan khawariz, memerangi siapa? Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radiyallahu'anhu. Bergabung. Awalnya bidaya kecil kan? Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Ramak-lamakan menjadi besar, gak bisa keluar, bergabung mereka dengan khawariz. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radiyallahu'anhu. Gabung dengan khawariz. Yang Nabi katakan tentang khawariz itu apa? Al-khawariz yukila bunar. Khawariz itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bidaya itu. Makanya kita jangan main-main masalah bidaya, masalah besar. Syirik bidaya ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga gak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, gak boleh. Ada orang suka mempermainkan, ini bidaya, gak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda, gak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu gak sesuai dengan sunnah, kita katakan beda. Dan Nabi yang mengatakan demikian, SAW. Yang pertama kali mengucapkan kalimat beda siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya beda siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa semua beda sesat siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa semua kesatuan tempatnya neraka siapa? Rasulullah SAW. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras da'wanya. Keras. Apanya yang keras ini? Hadis Nabi. Saya da'wah gak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tawhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, eh jangan yang begitu bawanya. Ya taqwa aja, wahai manusia taqwa kepada Allah. Gak bisa dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang beda, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian syaitan mewahyukan kepada wali-walinya, wali syaitan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena syaitan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Makanya Syekhullah SAW punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'i Rahman Wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan ini terus, sepanjang sejarah. Artinya, dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh A.S. Karena Rasul yang pertama Nabi Nuh. Sampai Nabi Muhammad SAW sampai terus kepada sahabat, sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan, mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan, dakwah apa? Dakwah Tauhid. Kalau dakwah cinta, gak ada yang musuhin. Kalau dakwah-dakwah cinta, tematik, gak ada yang musuhin. Ketika Tauhid, gak mulai. Setannya bangkit nih, mau merangi nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.